Oke, terima kasih Pak Gede dan Bu Bela. Dan sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di dalam chatbox. Ibu dan Bapak, ini kita lihat. Nanti ada Bapak-Ibu, di 10 menit terakhir kita akan diskusi besar. Kita akan undang lagi Pak Fauzi dan Mbak Putu. Ini kita akan fokus dulu ke paparan Pak Gede dan Bu Bela. Ini saya kira ada pertanyaan dari Bu Pita. Bu Bela, apakah bisa dibaca di chatbox? Silakan, Bu Bela. Dari Bu Puspita. Atas resumen yang dibuat oleh Dr. Bela, saya tertarik untuk melihat profiling secara nasional sebagai preparedness nasional. Dan untuk resumen tersebut, bagaimana tindak lanjut dalam waktu segera dan bagaimana juga agar masyarakat dapat memperoleh hasil analisis-analisis melalui institusi yang berwenang. Terima kasih. Jadi kalau misalnya terkait dengan preparedness nasional, sebenarnya ini sudah banyak, sudah cukup banyak. Artinya sudah ada aturan-aturan, kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan oleh puskesmas seluruh fasilitas kesehatan sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya memang ini belum sepenuhnya jalan. Saya nggak tahu apakah ini perlu. Karena kalau kita melihat dari akreditasi sendiri pun, itu untuk kesiapan rumah sakit itu hanya sekitar 20%. Jadi kalaupun dia siapnya sekitar 20%, itu dia masih tetap bisa lolos. Padahal sementara kalau kita melihat dalam situasi kebencanaan saat ini, itu sebenarnya harusnya lebih ditinggikan dan lebih fokus untuk semua seluruh fasilitas kesehatan itu harus benar-benar siap dalam menghadapi situasi kebencanaan. Tindak lanjutnya dalam waktu yang segera ini, artinya memang kita berharap semua rumah sakit, semua puskesmas, fasilitas kesehatan itu bisa segera menyiapkan dan juga seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kenyataannya kita memang sudah melakukan tes itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh WHO. Tapi kenyataannya positifnya juga lebih tinggi. Artinya ternyata kesehatan ini masih perlu menjangkau atau pendekatan terhadap masyarakat. Dan masyarakat ini juga perlu kita kuatkan, dalam artian kesiapan itu bukan hanya di fasilitas kesehatan saja, tetapi ini tidak bisa hanya fasilitas kesehatan saja, tetapi masyarakat juga harus memiliki kesiapan. Saya tertarik dengan apa yang kemarin kami baru saja diskusi tadi yang disampaikan oleh Pak Gede dengan tim Nagasi. Mereka itu dari puskesmas, dari profesional, tetapi mereka berusaha bekerja sama dan menjangkau masyarakat. Dalam artian bahwa sebenarnya itu bisa dilakukan. Bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat lebih cepat, kemudian masyarakat ini bisa lebih mandiri, dan mereka bisa memahami bagaimana pendekatan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ini boleh kuat. Nah, menurut saya itu yang utama sehingga kita dari fasilitas kesehatan pendekatannya kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga kita buat untuk menjadi mandiri terutama terkait dengan pandemi ini. Karena kalau masyarakat ini kita sudah mandiri dan memahami apa yang harus mereka lakukan, maka fasilitas kesehatan juga akan lebih terbantu dalam artian lonjakan kasus akan menurun. Mungkin begitu Pak Andri. Terima kasih Ibu Bela. Dan Pak Gede juga ada pertanyaan dari Bupus Pita. Silahkan Pak Gede. Baik, Pak Andri mohon izin saya untuk menyampaikan. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaannya yang tadi dari Bu Tioasi dan Litfu Atur ya Pak. Jadi memang kalau pada saat bencana ini sangat baik sekali untuk memiliki perencanaan sebelum bencana. Nah, ini yang kadang-kadang suka dilupakan oleh baik itu fasilitas kesehatan maupun juga dinas kesehatan atau pemenda setempat. Jadi padahal ini sudah diadvokasikan dan regulasinya sudah ada. Regulasinya sudah ada, sudah dari BNPT, BBPD, Kemenkes, Kemenkehu yang tadi juga saya sampaikan di chat itu, sudah ada regulasinya. Jadi kalau filantropi ini kemudian dimasukkan ke dalam dokumen bencana, bagaimana akuntabilitasnya itu ada? Jadi ada yang namanya ABST, Berintah Acara Selah Terima. Dulu waktu saya membantu Kemenkes di sana, sering sekali kita bikinkan menjadi itu menjadi aset dan juga terpantau oleh baik itu BPK maupun Kemenkehu. Jadi, tapi kuncinya di mana? Kuncinya adalah di perencanaan penanggungan bencana atau rencana kontijensi, baik itu di level puskasmas. Puskasmas sudah ada yang bikin, terutama puskasmas yang di daerah-daerah bencana yang kena terus setiap beberapa tahun sekali, seperti di puskasmas di Sleman, yang kemarin oleh Bu Vela Duna itu disurvei juga, ada beberapa yang sudah punya rencana penanggungan bencana, dan mereka tidak kaget pada saat terjadi bencana, apapun itu bencananya, apakah itu bencana alam, mon alam, oh sudah ada, kita sudah punya strukturnya, tinggal digunakan saja, kemudian masukkan ke situ. Rumah sakit juga seperti itu, rumah sakit juga kita aplikasikan untuk memiliki dokumen penanggungan bencana yang terus direvisi, kemudian sesuai dengan kapasitasnya. Di situ kelihatan, kapasitasnya yang dimiliki apa, kemudian buahannya dari mana, bagaimana kita bisa menggaik filantropi ini, dana dari mana yang bisa masuk. Mungkin seperti itu Pak Andre, bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Gede yang sudah mengadres juga pertanyaan Bu Tio dan Ibu yang satu tadi, yang kaitannya dengan bagaimana cara membantu koneksi rumah sakit dengan para filantropi. Jadi Ibu dan Bapak, saya kira di dalam situasi seperti saat ini, ruang untuk kegiatan filantropi sangat banyak, charity dan filantropi. Sangat banyak sekali dengan berbagai macam pola, jadi kreatifitas kelihatan sekali di sini, mulai dari yang sederhana, dengan skop yang kecil, sampai dengan yang sangat kompleks, skop yang besar. Dan saya kira seperti yang disampaikan oleh Ibu Tio, pemerintah tidak perlu merasanya ada kompetisi, karena ini kan intinya membantu masyarakat, membantu ketahanan masyarakat menghadapi pandemi ini. Bu Bela, ini ada lagi pertanyaan dari Dr. Fitri, silakan Bu Bela didalami dulu pertanyaannya sebelum nanti dijawab. Dan saya sebelum Bu Bela menjawab, saya ke Mbak Putu dulu. Halo Mbak Putu, saya kira Mbak Putu masih ada di sini. Hadir Pak Andre. Ya, Mbak Putu kalau melihat tadi kesiapan yang disampaikan oleh Ibu Bela, di mana rumah sakit itu masalah selamatan kerja, dukungan psikologis untuk nakes, ini kan jadi isu. Dan tadi ada hubungannya dengan, di dalam panel di chatbox juga ada disampaikan, rumah sakit itu terbantu dengan sistem akreditasi. Tapi dari diskusi kita, akreditasi yang kaitannya dengan bencana ini kan poinnya kecil. Apakah itu bisa diusulkan supaya dinaikkan poinnya sehingga menjadi salah satu yang mayor, kriteria mayor. Silakan Mbak Putu. Ya, terima kasih Pak Andre. Kebetulan saat ini kan Kementerian Kesehatan sedang merevisi beberapa regulasi teknis terkait dengan akreditasi dan juga lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit itu sendiri. Saya kira dengan adanya pandemi yang sudah kita lalui selama satu setengah tahun ini dan masih berlangsung ini, saya kira banyak pelajaran di situ yang bisa kita ambil diantaranya bagaimana menyiapkan rumah sakit supaya lebih ready terhadap adanya lonjakan kasus. Karena lonjakan kasus itu pada bencana pandemi kan beda dengan bencana alam biasa ya. Kalau bencana pandemi itu yang menolong pasien ini bisa ikut jadi korban kalau tidak hati-hati, kalau tidak terlindungi, kalau masalah keselamatan kerjanya kurang diperhatikan. Saya rasa ini tentunya akan menjadi sebuah concern yang cukup besar bagi para pengelola rumah sakit, para pembuat kebijakan di level nasional supaya bagaimana kita memperbaiki situasi ini agar orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu juga bisa melayani pasien dengan rasa lebih aman dan terlindungi. Itu sangat penting ya karena di satu sisi kita sadar bahwa kita itu keterbatasan SDM itu jelas sekali terlihat. Bertahun-tahun itu menjadi masalah yang sampai sekarang belum selesai. Kemudian dengan adanya pandemi ini, beberapa tenaga kita yang diantaranya juga cukup langka, spesialisasi langka itu juga ikut jadi korban. Nah itu kan sangat disayangkan kita kehilangan aset gitu ya. Nah sehingga harusnya ini bisa masuk jadi satu hal yang saya kira bukan hanya di akreditasi Pak Andri, tapi juga di berbagai hal lain yang terkait juga perlu diperhatikan. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi mumpung sistem akreditasi sedang diperbaiki, ini harus jadi poin yang besar ya untuk bisa mendorong rumah sakit, puskesmas untuk memperbaiki infrastrukturnya. Ya Bu Bella silahkan. Saya kira sudah didalami pertanyaannya. Ya baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Putu tadi. Jadi memang harapannya akreditasi ini juga bukan hanya sekedar akreditasi. Jadi memang benar-benar dilihat dari apakah memang sesuai dengan apa yang ada kenyataan dilakukan ataupun dijalankan oleh rumah sakit ataupun puskesmas tersebut. Nah kemudian untuk Bu Dr. Fitri terkait dengan fungsi filantropi, mungkin salah untuk membuat SOP, ya saya setuju memang benar sekali. Jadi artinya berdasarkan pengalaman kita di pandemi ini, karena ternyata memang selain karena bencana non-alam, pada saat situasi bencana dulu pun memang sebenarnya filantropi ini sudah berjalan. Tetapi belum sampai masuk kepada SOP karena tidak sampai kepada situasi yang pandemi saat ini. Situasi pandemi saat ini memang benar-benar situasi yang memang banyak sekali pembelajaran yang kita ambil, sehingga filantropi ini bisa kita masukkan menjadi sebuah dalam SOP, artinya bagaimana rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terutama, itu bisa menyiapkan hal-hal dalam memenuhi terkait dengan SDM, maupun juga peralatan, maupun juga hal-hal yang memang dibutuhkan dalam diru, di fasilitas kesehatan. Sehingga memang SOP ini memang perlu, kalau selama ini memang SOP yang ada itu belum masuk sampai kepada SOP filantropi. Nah untuk kali ini memang saya setuju, sehingga memang, nah untuk tim surveillance sendiri, memang di rumah sakit itu sejauh ini kami belum melihat bagaimana peran surveillance ada di rumah sakit. Tetapi untuk di puskesmas sudah jauh lebih besar peran surveillance di puskesmas, tetapi di rumah sakit belum. Sehingga memang dengan adanya SOP, kemudian surveillance juga timnya lebih diaktifkan, bahkan mungkin di rumah sakit, rumah sakit itu juga memang harus ada tim surveillance yang ada di dalamnya yang boleh benar-benar mencatat dan melihat perkembangan setiap harinya dalam situasi menghadapi untuk kebencanaan. Nah, balik lagi memang rencana konfigensi tadi itu ataupun hospitalisator plan memang harus disiapkan lebih awal, termasuk dengan SOP-SOP yang tadi Dr. Fitri sampaikan. Mungkin itu Pak Andre. Terima kasih Ibu Bella, tapi ada pertanyaan yang mungkin sangat operasional ya. Membuat SOP itu kan butuh biaya ya. Ada nggak ya filantropi yang mau masuk ke sini? Iya, benar. Jadi memang mungkin harusnya ada ya, kalau misalnya jelas, artinya jelas permasalahan yang disampaikan. Dan harapan kami juga filantropi ini dengan adanya pertemuan filantropi saat ini, ini mungkin banyak pihak-pihak lain yang mendengarkan pada saat ini sehingga bisa membantu fasilitas kesehatan dalam menyusun SOP. Karena memang dalam menyusun SOP tidak mudah ya, tidak gampang. Dalam artian tidak hanya sekedar menulis, tapi juga bagaimana itu bisa dijalankan. Artinya apa yang harus dituliskan itu harus dijalankan. Jadi memang tidak mudah. Jadi harapan kami memang filantropi bisa membantu untuk situasi ini. Ya, ini harapannya kan dalam forum ini ada kayak marketplace gitu ya. Ada filantropinya, ada faskesnya, ada regulatornya, dan juga ada konsultan-konsultan yang bisa men-support. Konsultan mungkin mau support tapi nggak ada budget. Sehingga dana filantropi ini bisa ikut membantu untuk mengembangkan sistem kita supaya lebih resiliensi menghadapi bencana ini. Seperti tadi dipesankan oleh Pak Wakil Menteri. Kata kuncinya kan resiliensi sebenarnya. Baik, Bu dan Bapak. Ini saya melihat di chat, semua pertanyaan sudah di respon. Nah, saya ingin ke Pak Gede sebelum kita nanti jam 12.40, 7 menit lagi kita harus menutup sesi ini. Pak Gede, kalau melihat tadi banyaknya kebijakan yang dikeluarkan. Sebenarnya perlu nggak sih kebijakannya sebanyak itu? Baik, sias Tahan, Dre. Memang ini salah satu budaya bangsa kita juga. Senang membuat kebijakan. Kemudian pada saat terjadi event itu malah lupa punya kebijakan itu. Saya sering sekali membantu teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga mengingatkan, ini lho sudah ada kebijakannya sebetulnya. Mungkin karena memang turnover-nya tinggi ya. Baik itu di Kementerian Kesehatan maupun Kementerian yang lain. Sehingga pada saat ada kebijakan, kemudian sering tidak dilihat kembali. Jadi sebetulnya kebijakan itu tidak perlu sebanyak itu. Yang penting bersinergi kemudian mudah diakses. Jadi tidak hanya orang yang terpat-pat saja yang bisa mengaksesnya, tapi perlu ada semacam, bukan di tim dokumen, tapi knowledge management untuk meng-inventarisir kebijakan-kebijakan yang sudah ada agar tidak bisa saling bersinergi dan berkolaborasi satu dengan yang lain. Setelah itu, Pak André. Ya, oke. Terima kasih, Pak Gede. Jadi, Bapak dan Ibu, dari tim pencana ini sudah pernah melakukan semua, ketika terjadi bencana, disaster responsa memang bagus sekali. Kemudian di proses recovery, rehabilitasi itu bagus. Tapi ketika sudah sampai di level mitigasi, setelah lewat preparedness, kita masuk mitigasi, ada di sini kelemahannya. Nah, banyak terjadi amnesia. Kita lupa bahwa sudah punya tools yang lengkap, dan bahkan juga sudah pernah latihan. Namun karena ganti pemangku jabatan, kemudian ganti preferensi, nah ini terlupakan. Bapak dan Ibu, saya coba lihat di chatbox, apakah masih ada pertanyaan? Permintaan foto bersama itu nanti, Bapak dan Ibu. Sekarang saya ingin bertanya ke Mbak Putu dulu. Mbak Putu kaitannya dengan yang disampaikan oleh Bu Bela tadi. Kira-kira kalau unit yang diusulkan oleh Mbak Putu tadi, apakah juga akan ikut memonitor polisi, memonitor SOP dari yang besar sampai yang kecil, atau hanya khusus untuk mengorganisasi kegiatan bilantropi ini? Terima kasih Pak Andri. Jadi unit ini yang saya bahas tadi itu perlu ada di rumah sakit, karena faktanya pada saat kemarin terjadi search capacity, terjadi lonjakan kasus, rumah sakit itu kedatangan, kan nggak bisa nolak kalau ada orang datang mau memberikan bantuan. Rumah sakit itu nggak bisa nolak. Tetapi di sisi lain rumah sakit itu harus tetap menjaga transparansi dan akuntabilitasnya. Apalagi rumah sakit pemerintah yang ada prosedur tertentu yang memang harus dipenuhi atau dipatuhi. Jadi adanya unit ini akan sangat membantu bagi manajemen bagaimana supaya menjaga agar semua bantuan itu terdokumentasi dengan baik dan bisa dilaporkan sesuai dengan apa yang diterima. Baik penerimaannya, penggunaannya untuk apa, itu ada yang ngurusi. Jadi tidak ngerepoti yang memang sudah sibuk dengan ngurusi pasien misalnya. Juga tidak ngerepoti manajemen yang harus menghadapi masyarakat, misalnya yang harus menghadapi pemerintah dan berbagai stakeholders lain ketika datang ke rumah sakit untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan sebagainya. Jadi pentingnya unit ini adalah justru untuk membantu supaya rumah sakit itu bisa terjaga transparansi dan akuntabilitasnya. Dan selain itu, untuk rumah sakit pemerintah, apalagi yang BLUD, mereka itu punya hak loh Pak Andri. Mereka punya hak untuk menerima hibah. Artinya apa? Ketika ada bantuan seperti itu, itu bisa dianggap sebagai hibah dan itu adalah salah satu sumber pendapatan rumah sakit memang. Hanya saja selama ini belum dikelola secara baik dan rumah sakit belum menganggap hibah itu atau filantrofi ini sebagai salah satu sumber pendapatan yang bisa kontinu gitu ya. Sehingga belum dianggap sebagai sesuatu yang potensial. Padahal sebenarnya ini adalah satu sumber pendapatan yang sebenarnya bisa dikelola karena sumbernya ada gitu ya. Cuman belum digarap dengan baik seperti itu Pak Andri. Jadi kalau di level rumah sakit itu harus ada unit yang seperti itu, yang membantu manajemen nanti dalam pertanggung jawaban dan sebagainya. Kemudian yang tadi Pak Andri juga sampaikan itu juga penting, harus ada di level wilayah yang nanti akan mengkoordinir. Karena jangan sampai itu tadi ya, ada orang datang dari luar membantu misalnya datang ke Jogja untuk memberikan bantuan sampai di Jogja tidak tahu mau ngasih ke siapa karena saking banyaknya yang harus dibantu dan tidak punya peta mengenai siapa yang paling membutuhkan atau siapa membutuh apa gitu ya. Sehingga dulu itu di awal-awal sering terjadi penumpukan bantuan di satu sisi, di satu tempat, sementara tempat lain tidak kebagian. Nah ini perlu ada koordinir di level wilayah yang memetakan kebutuhan semua fasilitas kesehatan yang ada, kemudian juga memetakan potensi-potensi donatur yang kemudian mempertemukan mereka. Siapa mau ngasih donasi apa, disalurkan kemana, itu harus ada yang mengatur lalu lintasnya. Dan juga menjaga supaya tidak ada regulasi yang dilanggar. Saya rasa itu penting Pak Antri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Antri bisa sedikit menyampaikan, menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan. Silahkan, Bu Bela. Ya, saya menambahkan sedikit bahwa memang sejak awal dalam kebencanaan ini, sebenarnya kita juga sering menyampaikan terkait dengan pembentukan sistem komando di rumah sakit. Begitu juga di daerah. Jadi sebenarnya unit ini perlu hanya sedikit menambahkan dari sistem komando itu ada administrasi dan keuangan. Mungkin bisa ditambahkan di sana, di administrasi keuangan itu sebagai tim unit untuk filantropi tersebut, ataupun dana-dana hibah, ataupun apapun yang sesuai dengan itu. Sehingga kalau misalnya Pemda itu juga menyusun sistem komandonya, maka ini sebenarnya berhubungan antara daerah dari BNPB, kemudian Pemda sendiri memiliki sistem komando, kemudian operasionalnya, administrasi keuangannya itu ada tercatat di sana, sehingga memang harapan kita memang sama seperti dulu sebenarnya, bukan hanya karena pandemi, bahwa bantuan-bantuan yang ada itu bisa terrealisasi kepada semua secara merata. Jadi tidak tertumpuk di satu tempat, di sebelah sini tidak ada. Jadi memang sistem komandonya itu memang semacam tim bencana, tetapi kita menyebutnya sebagai sistem komando, dan di Kemenkes itu sudah ada sistem kluster kesehatan. Itu tadi yang sudah ada pertanyaan kepada Pak Untung. Jadi sebenarnya kalau ini berjalan, ini sebenarnya bisa mengakomodir apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Butu maupun Pak Andri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mencoba untuk merangkum diskusi kita, namanya merangkum, pasti ada detail-detail yang ketinggalan. Saya membayangkan begini, Ibu dan Bapak, kenapa di negara maju mereka percaya diri sekali menganjurkan masyarakat untuk mulai bergerak, bahkan ada kebijakan lepas masker, sekarang direvisi lagi pakai masker. Ini karena kuncinya di FASKES itu mereka sangat kuat. Di fasilitas pelayanan kesehatan itu sangat kuat. Dan mereka tahu muara ini terus disupport, baik oleh pendanaan private maupun pendanaan public. Nah, di dalam diskusi kita kali ini sudah kelihatan Bapak dan Ibu, tadi Pak Fauzi menyampaikan, dana pemerintah itu terbatas. Karena kita melihat tantangan di depan, apa yang harus dibiayai itu most likely unlimited. Sehingga harus ada pemain baru yang masuk ke dalam. Ini para vilantropis. Supaya bisa membantu kapasitas pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Dan kita lihat secara detail apa yang disampaikan oleh Mbak Putu, bagaimana ketika FASKES ini melenghadapi lonjakan kasus, jelas, intinya pasti semuanya tergopo-gopo. Reaktif, dan bahkan banyak kasus yang unnecessary, yang seharusnya nggak perlu terjadi, sampai terjadi oleh karena memang beban yang sangat besar, overwhelming. Nah, kemudian ketika kita melihat presentasi dari Ibu Bela, makin jelas lagi bahwa komponen utama di rumah sakit, yaitu SDM, itu sama sekali underprotective, dengan segala macam situasi yang dihadapi, baik itu fisik, sampai dengan psikologis. Dan Ibu Bela juga menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada di sistem, tetapi kadang-kadang ini lupa untuk tombolnya untuk ditekan. Pak Gede menjelaskan kepada kita bahwa efek dari kebijakan itu memang bagus, tapi apakah yang bisa menurunkan kasus ini bisa kita identifikasi kebijakan yang mana? Nampaknya kita belum tahu, karena banyaknya kebijakan yang muncul. Bapak-Ibu, dari diskusi Bapak-Ibu menyampaikan supaya ada koneksi, ada koneksi antara rumah sakit, masyarakat, bilantropi dengan pemerintah. Kalau saya lihat, ini kita pakai teori klasik, prinsipal agent, pemerintah itu prinsipalnya, agentnya itu ada provider-provider, dan juga ada bilantropi kalau bisa dijadikan sebagai agent, mitra untuk menjalankan penguatan fasiankes, maupun tadi mengatasi dampak yang terjadi di masyarakat. Ini tentunya bagus sekali. Karena selama ini yang tadi, kalau menurut definisi yang disampaikan Pak Puto, yang banyaknya charity, gerakan-gerakan sporadis yang itu mungkin sifatnya tidak jangka panjang. Dengan menggunakan teori prinsipal agent ini, pemerintah jangan sampai menganggap agentnya ini saingan, pesaing. Sehingga seperti kasus yang disampaikan oleh Ibu Tiohasi, kalau sudah ada penggalangan dana, ini dinas kesehatannya malah protes. Harusnya bukan begitu. Karena mereka tahu, ini yang kerja adalah agentnya, yang sudah diberi mandat untuk bekerja. Jadi saya kira Bapak dan Ibu, kita banyak menarik pelajaran pada sesi 2 pada siang hari ini, dan saya tidak ingin berlama-lama untuk mengakhiri sesi, karena saya tahu Bapak-Ibu sudah beberapa jam duduk. Yang harapan saya, sebagai moderator, kita semua bisa mengambil take-home message, yang kecil saja, yang penting kita praktekan dalam tempat kerja kita sehari-hari. Terima kasih kepada Pak Oji, Pak Puto, Ibu Bela, dan Mas Gede. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah ada di dalam sesi ini. Saya, Andri Meliala, menutup sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih telah menonton!